Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanaman padi dengan jenis kitar gendel yang saat ini telah memasuki usia 50 hari setelah tanam Akan saya lakukan pemberian insektisida untuk pengendalian sama sundep dan warang Disambang itu juga akan saya berikan pemberian nutrisi yang bertujuan untuk perangsang pembungaan Agar malai bisa tumbuh normal, malai bisa keluar serempak Dan menghasilkan panen yang maksimal Inilah kondisi tanaman padi ketan gendel yang memasuki 50 hari setelah tanam Mari kita lanjut ke peracikan nutrisi perangsang pembungaan Untuk amulisi Sebagai Antisipasi warang dan Nutrisi untuk Perangsang pembungaan Disini saya akan kasih Ini ya, counter plus Saya kasih Satu sendok Satu setengah sendok ya Satu setengah sendok Satu setengah sendok Lanjut dengan pemberian Apeser Saya kasih satu tutupnya saja Terus Terus dilanjut dengan pemberian CNG Kalsum nitrat Saya kasih 5 sendok ya Satu setengah sendok Terus dilanjut lagi dengan pemberian Gromor 10,5,5,10 Disini saya kasih setengah sendok Disini saya ambil corpus patah yang tinggi ya Ya, saya kasih Tekan sendok Oke, sudah siap Mari kita lanjut ke penyepraian tanaman padi ketan Grendel Yang memasuki usia 50 hari setelah tanam Setengah sendok Semangat pagi Rekan Tani Untuk tanaman pada kita negeran ya Yang memasuki usia 50 hari setelah tanam Di sini saya Adakan perlakuan Yang bertujuan Untuk pencegahan hama sundep Yang kedua Yaitu dengan pencegahan hama wareng Dan untuk antisipasi atau pencegahan hama sundep Di sini saya kasih abasel ya Terus Untuk hama warengnya Di sini saya Kasih counter plus Sedangkan pada nutrisi Untuk perangsang pembungaan Saya kasih Yaitu Untuk Tanaman padi Agar Tidak disukai jamur Terus untuk persiapan bunting Agar daun tetap hijau Dan untuk penguatan malai nantinya ya Sedangkan Untuk pemberian Untuk pemberian Gromor 10-55-10 Di sini Saya Aplikasi Saya ambil Untuk unsur pospatnya yang tinggi Sekitar 55% Sebagai Nutrisi untuk Perangsang pembungaan Malai padi Agar bisa berjalan sempurna Inilah kondisi tanaman Pada kita negeri resah ya Saat Memasuki 50 hari Setelah tanam Selamat menikmati Oke cukup Sekian dulu Sobat Tani Untuk Penyemprotan saya kali ini Tujuan utama Dari Perlakuan di umur 50 ST ini Yaitu untuk Perangsang pembungaan Agar Tanaman padi Bisa Bisa muncul malai Dengan kompak Dan serempak Terus Menjaga daun bendera Tetap Ijiruyuruyo Agar bisa Lebih produktif Sampai Sampai Panen Dan menghasilkan Panen yang maksimal Oke cukup Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati